ada orang sengketa sama dia oh kamu gak setuju sama saya berarti kamu gak setuju dengan ulama kalau kamu gak setuju ulama berarti kamu gak setuju dengan islam kalau kamu ingkar sama saya berarti kamu beda pada apa sama Tuhan, loh kapan nanti jadi Tuhan gak kayak orang sekarang kalau deket ke kubu yang sana dibilangnya menjilat tapi kalau deket ke kubu yang sini loh, itu ngebelak islam kalau deket ke kubu yang sana menjilat tapi kalau ke arah sini bilang, itu membela abama, membela islam kami ulama, kami ulama saya ulama, saya ulama harus ikut ulama ulama, 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 ulama maksudnya ulama diri dia sendiri cuma dia gak ngikutin ulama dia nih yang bilang ulama gak ngikutin ulama gak ada ulama yang gak ngikutin ulama semuanya yang kita kenal itu ulama ngikutin ulama imam syafi'i ngikutin ulama guru-gurunya para guru-guru kita ulama ngikutin guru-gurunya para ulama ini ada orang mengaku ulama-ulama tapi gak ngikutin ulama makanya itu diantara ciri apa namanya ulama dunia sama ulama akhirat ulama dunia sama ulama akhirat ulama dunia gak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali Ghazali adalah guru besar para ulama dia gak suka dengan kitab Ghazali sebab kenapa hajatan dunianya itu seolah-olah itu dijegal oleh Ghazali ulama akhirat senang dengan kitab-kitabnya Abu Hamid al Ghazali ulama akhirat itu dia nisbahkan ilmunya kepada ulama lain gulahu fulan gulahu fulan an fulan tapi ulama dunia atau pelagiat atau pemalsu penipu dia nisbahkan ilmunya gak kepada ulama lain kepada dirinya sendiri saya menurut saya saya rasa pendapat saya saya bilang saya berkata dia gak nisbahkan ilmunya kepada pendapat lain terus sedikit itu beralasan langsung Quran hadis gulallah gulallah rasul bas sudah itu doang Quran hadis gak usah bawa sebut gulallah syafi'i gulallah malik gulallah ahmad gulallah abu hanifah gulallah hasanul basri gulallah fulan dia gak mau terus sedikit itu dia mengklaim juridit ulama ulama harus ikutin ulama ada orang sengketaan sama dia oh kamu gak setuju sama saya berarti kamu gak setuju dengan ulama kalau kamu gak setuju ulama berarti kamu gak setuju dengan islam kalau kamu ingkar sama saya berarti kamu beda pada Tuhan kalau kapan nanti jadi Tuhan nganggap diri dia itu adalah apa namanya beda sama saya berarti beda sama islam beda sama saya berarti beda sama Tuhan membantah saya membantah Tuhan orang macam begini yang pertama dibakar di neraka nah itu dia penipu biasanya slogan begini ramainya kapan kalau di hajatan pemilu sama pilkada kalau di hajatan pemilu ikutin pendapat ulama coblos ikutin arahan ulama puih yang kayak begitu penipu gentayangannya di saat tersebut Syedna Hasan ditanya satu masalah terus dia jawab Al-Hasanul Basri terus mereka sawatin tapi ulama kita beda sama itu pendapatnya emang masih ada ulama kata Al-Hasan nanti pernah jumpa ulama ulama itu adalah yang malamnya tahajud siangnya puasa zuhud di dunia masih ada orang kayak begini masih ada orang kayak begini ulama itu layu dari walayu mari gak menjilat gak kayak orang sekarang kalau dekat ke kubu yang sana dibilangnya menjilat tapi kalau dekat ke kubu yang sini itu ngebelak Islam kalau dekat ke kubu yang sana penjilat tapi kalau ke arah sini bilang itu ngebelak agama ngebelak Islam asalan orang kayak begini jangan diambil pendapatnya dalam hal apapun dalam hal apapun yang diambil pendapatnya selamat menikmati Terima kasih.